Daukah Anda dari semua kata memberi yang paling sulit adalah memberi maaf karena pertentangan dengan karakter dasar manusia yaitu membalas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap lebaran kita pasti saling bermanfaat tetapi mengapa banyak yang masih menyimpan benci dan dendam Karena memang tidak mudah, ada tiga tingkatan orang memaafkan Yang pertama level terendah membalas sepadan dengan kelakuannya, itu banyak jumlahnya Yang level tengah adalah tidak membalas tetapi tidak memaafkan Kenapa tidak membalas, judulnya aku tak berdaya Kalau kemudian kita tidak memaafkan menyimpan dendam dalam durasi waktu yang panjang Maka Gerad G. Kamposky, dokter dari Amerika mengatakan Bersiaplah Anda menyimpan gelasan penyakit yang mematikan Makan hati, rugi sendiri, pusing, punggung, leher tegang, korok tak kunjung sembuh, depresi, cemas, ginjal, sulit tidur dan tentu tidak bahagia Sedemikian naifnya, sampai dokter ini mendirikan 30 healing center di seluruh Amerika Dengan terapi tunggal, yaitu rela memaafkan Nah karena itu, level tertinggi adalah tidak membalas dan memaafkan Padahal dia berhak untuk membalas Dalam konteks bisnis, memaafkan itu juga menguntungkan Memaafkan, memberi dengan empati dalam keadaan lunggar ataupun sempit Ada malangkan kertas Berupa pabrik percetakan orang di Semarang Demikian loyalnya pada seorang supplier Hanya gara-gara supplier itu tidak memberi diskon, tidak memberi kertas Tetapi hanya memberi timpu pembayaran ketika percetakan kesulitan Karena krisis yang dolar naik sedemikian besar Akhirnya dia harus membayar mesin, kalau tidak mesinnya akan disita Maka supplier ini memberikan kesempatan untuk percetakan itu Membayar mesin dulu sampai selesai, baru kemudian menyelesaikan pembayaran kertasnya Hanya gara-gara memberi timpu, maka percetakan itu demikian loyal Tak mau berpindah ke lain hati, termasuk membeli kertas yang kami tawarkan Memaafkan, bukan melupakan, tapi melepas sakit masa lalu Yang bisa mengganggu kebahagiaan kita yang sudah siap move on, maju Artinya, memaafkan tidak memberi ruang masa lalu merusak kebahagiaan kita Karena life must go on Memaafkan, tidak memberi ruang masa lalu merusak kebahagiaan kita yang sudah mulai move on Nah, masa lalu sekedar perlu Seperti mobil yang mau maju Cukup melihat sepion Kemudian melihat kaca depan Maka mobil itu akan maju Bedakan ketika mobil mau mundur Maka dia berlama-lama melihat sepion Lama sekali Nah, apa artinya Masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan Makanya sepion dibuat kecil Jauh lebih kecil ketimbang kaca depan Karena masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan Memaafkan itu menahan amarah Memaafkan itu kekuatan bukan kelemahan Kekuatan dibawah kemimpinan Ditentukan bukan karena kemarahan Tetapi karena mempati, memberi, dan berpulih Bukan dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Marah kok dikit-dikit Maka jadilah pemimpin yang tidak memaafkan Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Mari kita saling memaafkan sepenuh hati Dengan pempati Bukan terjebak pada tradisi Maafkan hilaf kami Terima produksi aksi Halus selama berbagi 30 hari inspirasi Ramadan Ada yang salah dan kurang berkenan Terima doa Semoga puasa kita Diterima oleh Allah dan maka semuanya Terima kasih telah membersamai kami Berbagi inspirasi ini Semoga berkenan di hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh